Akibat ikut memandikan jenazah pasien terkonfirmasi COVID-19, puluhan warga di Darul Makmur, Nagan Raya Aceh harus menjalani rapid test dan swab test secara massal. Sebelumnya 5 warga di Darul Makmur, Nagan Raya terkonfirmasi positif COVID-19 dan 2 warga di antaranya meninggal dunia. Satu persatu warga di desa Serbajadi, Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Aceh menjalani rapid test setelah 5 warga di desa tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. Dari 5 warga, 2 orang telah meninggal dunia. Jenazah salah satu warga yang meninggal dunia dan terkonfirmasi positif COVID-19 dimakamkan oleh sejumlah tetangga karena pada saat meninggal hasil uji swab test belum keluar. Sudahkan satu jenazah terkonfirmasi positif COVID-19 lainnya dikebumikan sesuai protokol kesehatan. Guna melakukan pelacakan kasus COVID-19 di Kabupaten Nagan Raya, tim gugus tugas COVID-19 melakukan rapid test kepada seluruh warga yang ikut memandikan jenazah. Ini adalah bagian dari tracking pasien. Yang reaktif hari ini akan kita suat semuanya, termasuk mereka-mereka yang kontak arat. Kota arat dengan pasien COVID-19 yang kemarin yang sebelumnya hasil reaktifnya negatif. Setelah kita lakukan PCR, ternyata positif. Bahwa desa serba jadi sudah menjadi sumber penularan COVID-19. Sementara itu, Pemkap Nagan Raya meminta warga desa untuk disiplin melakukan isolasi mandiri sambil menunggu hasil swab test. Kalau kita mau lockdown, sebenarnya tentunya bisa. Tapi kita akan memikirkan ini masalah ekonomi masyarakat. Jadi, kalau bisa, masyarakat harus sadar diri terhadap apa yang sudah terjadinya hari ini. Dengan adanya kasus lima warga terkonfirmasi COVID-19 dan dua telah meninggal dunia, Kabupaten Nagan Raya yang sebelumnya berstatus zona hijau, kini menjadi zona merah COVID-19. Untuk memutus rantai penyebaran virus corona, warga diminta untuk selalu menaati protokol kesehatan. Dari Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Afsah, Ainews, melaporkan.